Dengan segala macem pola tingkah laku, peristiwa, pengalaman, apalah segala macem dari seorang Vicky Jujur gak lu dalam manusia normal, perempuan, pernah gagal, jujur gak waktu itu ada rasa ragu gitu Ragu nih gue nih, amannya orang nih, takut berlangsak gitu Di awal, apalagi di titik-titik mau nikah, apalagi pada saat mau nikah ada aja masalah Di awal kita berhubungan, aku yakin banget Sampai akhirnya ada sesuatu yang bikin berapa hari sebelum kita menikah, aku melihat sesuatu Yang aku merasa, ada rasa wajar ya, maaf banget, dia laki-laki baik seperti kata Ifah Laki-laki yang super baik, tapi disitu aku ada sedikit keraguan sampai aku mikir Ya Allah, sanggup gak hamba untuk mendampingi beliau Sanggup gak hamba untuk bisa menjadi istrinya Sampai di setiap keakhir sujud, aku dan doa aku Aku berharap banget bahwa dia bisa berubah Makanya permintaan aku cuma satu, walaupun kita tidak bisa membalikkan lapak tangan secepat itu ya Seperti membalikkan lapak tangan, tapi aku berharap bukan hanya lisannya saja Tapi sehari-harinya pun itu dibuktikan gitu, jadi seorang Vicky Trastio yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi Karena aku janji seperti yang dia juga lakukan janji, bukan hanya depan mas Vicky Tapi aku janji dia terhadap Allah, Insya Allah dalam keadaan seperti apapun, mas Vicky mau dia dalam keadaan terpuruk sekalipun Insya Allah aku akan ada di samping dia, bukan hanya saat dia ada di atas Karena kalau orang ada lagi di atas, siapa sih yang gak mau nemenin, tapi saat di bawah itu yang terpenting Aduh, bener-bener deh ya, kita sih semuanya sebagai sahabat-sahabat Vicky itu selalu mendoakan yang terbaik kok Kita selalu berharap, seperti juga Kak Iva, seperti juga Kak Selfie, Kak Belian disini juga Kita pengen banget Vicky ini menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Vicky Pengalaman hidup itu bisa jadi pelajaran gitu ya, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang sama Ingat anak-anak Anak punya adik perempuan juga Takut karma ya Maaf banget, bukan aku menjelekan, karena memang sudah baik orangnya, tapi aku cuma pengen tunjukin aja terhadap anak-anak itu aja Indra, ini kan sedih banget, masih ada dua pasien lagi yang belum dibahas Indra, dimana lu sekarang Ini masih enak, 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 enak Selamatnya yang segini Selamatnya yang segini, Kak Selfie juga belum kita bahas Ya udah, tapi kita nanti akan membahas lebih banyak lagi nih tentang Udah-udah, Vicky panjang umur ya Gak apa, kita kacau teman kita Iya, berapa panjang umurnya Kalau sampai akhirnya dia meninggal itu yang layak banyak banget ya Eh, enggak Allah Tapi gini ya, kalau teman-teman Sampai lagi, sampai lagi, sampai lagi, sampai lagi Tangis lagi di kuburan, tangis lagi, tangis lagi Aduh, berarti banyaknya sayang Vicky Tapi ini ada satu, kita baru aja mendapatkan berita Ini berita yang terpanas sekali, terhangat, terbaru Ada fakta visual dari Ustadz Zaki Mirza Ustadz Zaki Mirza, ini lagi rame banget Dan memang beliau, begini aja deh kita lihat fakta visualnya sendiri ya Oke kita lihat aja langsung ya guys Ya hari ini di grup WhatsApp sedang beredar berita seperti itu Ketika sahabat kita Ustadz Zaki Mirza sedang tausia di salah satu daerah Ya tiba-tiba pingsan Kita belum tahu apa yang dirasakan, apa yang dirasakan dari Ustadz Zaki Mirza Tapi yang pasti kita mendoakan, mudah-mudahan sahabat kita Ustadz Zaki Mirza Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan Amin Dan bisa meneruskan dakwahnya di bulan suci Ramadan ini Baik, kita akan segera kembali, jangan kemana-mana tetap di Kopi Viral Amin 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 Amin